Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Abdul Aziz bin Saud Beliau ini sudah mengeluarkan peraturan undang-undang dan hukum Bahwa tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi kecuali para putra mahkota Istrinya banyak Dari sekian banyak istrinya, empat orang yang diresmikan sebagai permasuri kerajaan Dari empat orang ini, lahirlah anak-anak sebagai putra mahkota berikut Yang pertama adalah Raja Pangeran Faisal Yang kedua adalah Pangeran Khalid Yang ketiga adalah Pangeran Fahad Yang keempat adalah Pangeran Abdullah Yang kelima adalah Pangeran Sultan Yang keenam Pangeran Nayef Yang ketujuh Pangeran Salman Yang kedelapan Pangeran Talal Yang kesemilan Pangeran Mukrin Apa perintah dari Raja Abdul Aziz bin Saud? Perintahnya adalah Tidak boleh menjadi Raja Di Arab Saudi ini Para cucu-cucu Yang di bawah-bawah ini belum boleh Selama masih hidup Para-para Pangeran-Pangeran Putra Mahkota Maka Bila Yang satu meninggal Langsung digantikan oleh saudaranya yang lain Walaupun beza ibu Beza mak Pangeran Faisal Raja Faisal meninggal dunia Dibunuh dengan cara Ditembak dari jarak dekat Oleh punakan kandungnya sendiri Yang baru pulang dari Washington Kenapa Faisal dibunuh? Karena Faisal lah yang berani Mengembargo Amerika Serikat Faisal lah yang berani berkhutbah Coba lihat di Youtube Bagaimana khutbahnya Raja Faisal Mengajak Dan berjanji akan memerdekakan Palestina Masjidil Aqsa Dari cengkeraman Israel Dari cengkeraman Yahudi Dan beliau dianggap berbahaya Lalu dibunuh Digantikan oleh Pangeran berikutnya Menjadi Raja Khalid Raja Khalid meninggal Digantikan oleh Pangeran Fahad Fahad meninggal Digantikan oleh Raja Abdullah Meninggal 2004 2004 Raja Abdullah resmi menjadi Pangeran Abdullah resmi menjadi Raja Pada Pada tahun 2008 Raja Abdullah ini Difonis oleh Medis International Oleh tim dokter Yang ahli Bahwa beliau Sudah dihukum Hidupnya tak lama lagi Sebab Organ tubuh dia Yang bagian dalam ini Sudah Sudah Cangkokkan semua Bahasa Malaysia apa ya Sudah bukan dia punya lagi Kemudian Bagian tubuhnya pun yang lain Sudah Sudah ada penyakit Yang tak boleh sembuh Dengan apapun obat Sehingga Raja Abdullah Menurut Medis Dunia Sudah boleh dikatakan Mayat hidup Lalu Pada tahun 2008 Pula Raja Abdullah Membaiat Serentak sekaligus Tiga putera mahkota Satu Dua Tiga Dalam Baian itu Raja Abdullah Menyampaikan bahwa Bila beliau Meninggal dunia Yang langsung Menjadi Raja Adalah Pangeran Sultan Bila Pangeran Sultan Meninggal Maka urutan berikutnya Menjadi Raja Adalah Pangeran Nayef Ya Pangeran Nayef Ini urutan kedua Bila Pangeran Nayef Meninggal dunia Barulah Pangeran Salman Ini urutan ketiga Nah Semula Saya lihat Oh Inilah hadis Nabi Wafatnya seorang Raja Arab Saudi Yang Di belakangnya Ada tiga putera mahkota Ternyata Ternyata Tahun 2011 2011 Pangeran Sultan Meninggal dunia Terlebih dahulu Bulan Oktober Meninggal dunia Ini masih hidup Dia masih hidup Lagi 2011 Kemudian Tarikh 6 Bulan Juni 2012 2012 Di London Pangeran Nayef Meninggal dunia Karena cancer Sementara ini Masih hidup Masya Allah Ini 2012 Di London Meninggal dunia Ya Kemudian Baki berapa lagi Yang sudah di BN Kan Baki satu Salman ya Salman Tapi disebelahnya Ada pangeran yang lain Talal dan Mukrin Oke Maka Masya Allah 2015 Baru meninggal Raja Abdullah 2015 Bulan Februari 2015 Raja Abdullah Meninggal dunia Singkat cerita Salman pun naik Salman naik Menjadi Raja Ya Bulan ketiga Salman naik Jadi Raja Talal Apapun jenis dosa Dan maksiat Dia buat Sangat memalukan Pangeran Talal Nah Pangeran Talal ini Punya anak Orang terkaya Nomor 5 Di dunia Pangeran Alwalid Bintalal Pangeran Alwalid Bintalas Tapi menurut Forbus Bahwa Alwalid Bintal 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 Ini sudah dicampak Sudah diusir Dari kerajaan Sudah tidak diakui lagi Sebagai anggota Keluarga kerajaan Berarti haknya Menjadi Raja Kedepan Sudah tak ada Kira-kira Sakit hati Enggak nih Pastilah Apalagi Anak-anaknya Yang banyak duit Yang banyak Fulus Ya Mukrin Masih diakui Sebagai anggota Keluarga kerajaan Akan tetapi Haknya menjadi calon Putra Makota Menjadi Calon Raja Berikutnya juga Sudah dicabut Oleh Raja Salman Dipindahkan kemana Di bulan keempat Raja Salman Membaikat Putra kandung Daripada Almarhum Nayef Namanya adalah Muhammad Bin Nayef Muhammad Bin Nayef Dibayaat oleh Raja Salman Di bulan keempat Salman naik menjadi Raja Dibayaatnya ini Untuk menjadi Putra Mahkota Setelah beliau Ini urutan pertama Apabila ini Meninggal dunia Baru Masih di bulan keempat Serentak nih Dibayaatnya Yang kedua Urutan kedua Yang berhak menjadi Raja adalah Anak kandung dia Muhammad Bin Salman Muhammad Bin Salman Yang waktu itu Usianya masih 29 tahun Sekarang Usianya ini Sudah 32 tahun Muhammad Bin Salman Otomatis Waktu Pembayaatan ini Terjadi Pangeran Mukrin Pun hadir disini Waktu pembayaan Hadir Tapi dengan Ibah hati Ya Kira-kira Yang dua ini Anak-anaknya kebawah Sakit hati Sakit hati Raja Abdullah Sebelum dia Meninggal dunia Sudah akan Merencanakan Anak kandungnya Sendiri Namanya Metaab Bin Abdullah Nama anaknya adalah Metaab Bin Abdullah Metaab Bin Abdullah Ternyata Rencana beliau Tidak terwujud Karena beliau Terlebih dahulu Koma Ya Sehingga tak sedar diri Sampai meninggal dunia Dalam keadaan koma Jadi tak sempat Menandatangani Surat yang sudah Dibuat oleh Raja Abdullah Bahwa ke depan Yang menjadi raja Adalah Metaab Bin Abdullah Ibarat Allah Yang kami muliakan Ini punya anak Namanya Al-Walid bin Talal Al-Walid bin Talal Ini punya anak Namanya Mansur Bin Mokrin Mansur bin Mokrin Ya Raja Fahad Punya anak Namanya adalah Abdul Aziz Abdul Aziz Bin Fahad Dan seterusnya Ya oke Sekarang mari kita bercerita Kondisi terkini Ya Kita cerita Kondisi terkini Nabi mengatakan Bahwa Al-Mahdi Nanti akan muncul Di tengah-tengah Perselisihan keluarga Penguasa Mekah Medina Saat mereka Berselisi Saat mereka Bergaduh Saat mereka Bertengkar Saat mereka Bunuh-membunuh Saat mereka Perang Saat itu Al-Mahdi Dibaiat Lalu dialah Yang akan menjadi Pemimpin sebenarnya Mekah dan Medina Sekarang Coba dengar Setelah Setelah Kejadian Seperti ini Dua kubu ini Membangun Kekuatan Dengan ekonomi Dengan pengikut Dengan Dengan politik Dengan apa Untuk mempersiapkan Memperebutkan Tahta kekuasaan Kedepan Aneh sekali Raja Salman Yang soleh Dan taat Yang dibenci oleh Barat Salman ini memang Sangat dibenci oleh Barat Karena Sepak terjangnya Sejak daripada Muda lagi Sangat kuat dengan Islam Dia sangat cinta Dengan Islam Solat berjamaahnya Terjaga Sunnah hidup Dan dia Hafiz Al-Quran 30 Juz Dia adalah Orang yang sangat Besar Pengorbanannya Untuk agama Dan dia Anti maksiat Raja Salman ini Hanya sayang Dia salah Memendidi Anak Muhammad bin Salman ini Dikirimnya ke Amerika Belajar di Amerika Tentulah otaknya Sudah dicuci dulu Ya Sayang sekali Muhammad bin Salman Maneuver-maneuver Yang dilakukannya Masya Allah Membuat kita bangga Bahagia Betul tidak? Tapi sayang Hanya bulan Sampai Ramadan kemarin saja Ramadan kemarin Muhammad bin Salman Memperlihatkan Karakter yang sangat Tidak mulia Dia mengkudeta Muhammad bin Nayef Sehingga Muhammad bin Nayef Yang seharusnya Putra mahkota Setelah Raja Salman Kedepan tidak berhak Lagi menjadi Raja Sudah dirampasnya Hak itu Ya Kemudian Muhammad bin Salman Menjadikan ayahnya Sendiri Raja Salman Macam terpenjara Dalam rumah Tak punya wewenang politik Tidak punya wewenang Untuk memutuskan Ini dan itu Nah Barulah terjadi Bagaimana Qatar Negeri muslim Yang sangat mulia Begitu Diembargo Ikhwanul muslimin Dimusuhi Dianggap sebagai teroris Padahal oleh Raja Salman Dikatakan Ikhwan muslimin Adalah Saudara kita Kan begitu kan Terjadi perubahan Yang sangat merugikan Trump dipeluk-peluk Dicium-cium oleh Oleh Anak muda kecil satu ini Dan yang terbaru Dia baru saja Menangkap seluruh Ulama-ulama Dai-dai Yang tidak setuju dengan Tindakan-tindakan Kerajaan akhir-akhir ini Tangkapin semua Masuk Khatib-khatib Masuk menyara semua sekarang Dia mempunyai cita-cita 2030 Sudah berdiri Sebuah kota Yang namanya Kota Neom Di tepi laut merah Di tepi laut merah Seluas Menghabiskan dana Triliun tau triliun Triliun Menghabiskan dana 6.770an triliun Lebih 2030 selesai Kota ini nanti akan Mengalahkan Dubai Dan Abu Dhabi Dan dia pula Yang mengatakan 2018 Sudah boleh Perpakaian bikini Di pantai-pantai Di jedah Sudah boleh Wanita Membawa Mendrive Kereta sendiri Di Arab Saudi Di Riyad Baru saja kemarin Muhammad bin Salman Mengadakan acara Konser musik Raksasa Dalam rangka Peringatan ulang tahun Riyad yang kesekian Sekarang Muhammad bin Salman Akhir tahun ini Akan Menggantikan Ayahnya Yang masih hidup Padahal Dalam Dalam Sistem Kerajaan Arab Saudi Selama ini Meninggal dulu Sang Raja Baru digantikan oleh Ini enggak Ini tanda Permainan Muhammad bin Salman Yang sangat Sangat ambisius Ambisius Sangat tamak Dia sangat ingin Cepat berkuasa Ayahnya Disetel Supaya Mau Untuk Segera Meletakkan Tahta Kerajaan Untuk diletakkan Ke atas dia Muhammad bin Salman Nah Sudah diumumkan Diwaruarkan dah Seluruh dunia Ikut tak Berita-berita ini Sudah diwaruarkan seluruh dunia Tak lama lagi Raja Salman akan Meletakkan Jabatan sebagai Raja Arab Saudi Lalu diserahkan Pada putera mahkota Muhammad bin Salman Yang masih mentah Usianya masih 32 tahun Belum layak lagi Belum pantas lagi Dan apa yang dilakukannya Ya Allah Bukan saja Muhammad bin Naif Telah dirampas Nyahak menjadi Calon Raja berikutnya Muhammad bin Naif Ditangkap Dimasukkan penjara Langsung dalam Satu minggu ini saja Sebelas putera Mahkota Ditangkap Masuk penjara Sebelas putera Para pengal-pengheran Lainnya Ditangkap semuanya Masuk penjara Empat menteri Yang masih aktif Belasan mantan-mantan menteri Ex menteri Semua ditangkap Sekarang Masya Allah Keluarga kerajaan Yang sudah ditangkapi Yang sudah ditangkapi oleh Muhammad bin Salman Keluarga kerajaan yang sudah ditangkapi Muhammad bin Salman Sudah lebih 40 orang Dan baru-baru saja Keluar beritanya Baru-baru saja Orang-orang yang ditangkapi itu Dipukuli Disiksa bagian sini ke bawah Termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal Orang terkaya di Arab Saudi Ditangkap Disiksa Untuk Menyerahkan Semua asetnya Dibukukan ya Aset-aset Hartanya di luar negeri Dalam negeri Dibukukan Diambil Alasannya Pemberantasan korupsi Pemberantasan Reswa Korupsi Ya Masya Allah Ini cara-cara ambisius Padahal yang sebenarnya adalah Dalam rangka Supaya tidak ada lagi Kedepan yang mengganggu dia Menjadi Raja di Arab Saudi Hanya dalam masa 24 jam saja 24 jam saja Dua orang Pangeran sudah dibunuh Baru-baru ini Yang pertama yang dibunuhnya adalah Mansur bin Mukrin Dengar kabar enggak? Dengan cara meledakkan helikopter Yang dinaiki oleh Mansur Kemudian Yang dibunuh lagi adalah Ini Pangeran Abdul Aziz bin Fahad Padahal Abdul Aziz bin Fahad ini Sangat soleh Sangat taat Dan sangat membela Islam dan kaum muslimin Dengan cara ditembak Jaraknya Hanya hitungan 24 jam saja Yang lain-lain berhasil ditangkap Kemudian Dijebloskan Disiksa Dipaksa Memberikan Memberikan Apa itu Number rahasia Berapa Akses Untuk Hartanya yang ada di Anu Hartanya Buat diambil semua Ya Allah Disiksa Muhammad bin Nayef Sudah ditangkap Muhammad Al-Walid bin Talal Sudah ditangkap Mit'ab bin Abdullah Ditangkap Semuanya Anak-anak Daripada Al-Marhum ini Semua sudah ditangkapi Apa salahnya? Kok pakai ditangkap semua? Apa memang mereka saja yang bersih? Dia saja yang bersih? Kepala urusan ini adalah Muhammad bin Salman Kepala Bagian penanggulangan Dan pemberantasan korupsi Di Arab Saudi Apa yang kebayang Yang terbayang oleh Bapak Ibu semua Akan terjadi keributan besar tidak Di Arab Saudi ini? Hah? Pasti Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!